Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum bertawab, kita sempat melewatkan atau tidak mengerjakan sholat fardu. Bagaimana caranya kita mengganti atau menegus sholat fardu yang tidak kita kerjakan tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Abdul Soman. Tidak ada yang bisa menembus sholat itu kecuali dengan sholat juga. Tidak bisa ditebus dengan umroh, tak bisa. Tak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, tak bisa. Mazhab paling tua, mazhab Hanafi. Nomor dua, mazhab Maliki. Nomor tiga, mazhab Syafi'i. Nomor empat, mazhab Hambad. Keempat-empat mazhab ini sepakat, sholat yang tinggal dulu. Wajib dikodok. Kalau ada Ustaz yang berceramah mengatakan tidak wajib dikodok, berarti dia imam mazhab yang kelima. Dimana bisa kami tengok? Empat mazhab ini buku berbahasa Indonesia apa Ustaz? Tulis saja di Google itu. Kodok sholat Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat yang punya rumahfikih.com. Alumni Lipia. Sudah dibuatnya empat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambadi wajib dikodok. Tidak, jelas bahwa yang tinggal itu wajib dikodok. Cara mengkodoknya, selesai sholat zuhur. Ini habis sholat Jumat ini, maka dia sholat zuhur kodok. Berapa lama? Satu sholat. Habis zuhur, satu sholat. Nanti habis asar, satu sholat. Habis maghrib, satu sholat. Habis insya, satu sholat. Sampai kapan? Berapa lama dia tinggalkan? Saya, Pak Ustaz, sejak akil balik tak sembayang. Berapa umur akil balik? Sepuluh. Sekarang umur berapa? Lima puluh. Sudah berapa lama sembayang? Baru Jumat ini. Sejak serangan Israel inilah tergerak hati sembayang. Maka kodok saja. Kalau sampai, Alhamdulillah, tak sampai diampunkan Allah insyaAllah. Oh, capeklah Pak Ustaz. Kodok-kodok terus. Siapa yang bilang berat? Dulu waktu meninggalkannya kenapa ringan? Niatnya bagaimana? Sudah. Caranya bagaimana? Sudah. Tiga saya jawab. Dalilnya, niatnya, caranya. Demikian penjelasan Ustaz Abdul Somad tentang sholat fardu. Tidak seperti amalan lainnya, sholat fardu atau sholat wajib tidak bisa ditebus oleh apapun kecuali dengan sholat itu sendiri. Sama halnya dengan orang yang mengurangi timbangan, tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali mengembalikan kekurangan dari barang yang ditimbang tersebut kepada pemiliknya. Dalam video singkat ini, beliau dengan jelas menyampaikan penjelasan beserta dalilnya, niatnya, serta cara mengganti sholat fardu yang tidak kita kerjakan sebelumnya. Demikianlah penjelasan singkat dari Ustaz Abdul Somad. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.